Hai semua ketemu lagi sama aku Luna selamat datang di channel ngomongin uang sesuai sama judulnya ya kali ini aku mau bahas tentang investasi tapi karena dunia investasi tuh luas nih ada saham kripto reksadana obligasi deposito bahkan emas properti dan lain-lain di video kali ini aku mau coba kasih pemetaan umum kira-kira investasi apa ya yang tepat buat kamu yang ada di umur 20-an kamu yang di umur 30-an terus yang di umur 40 50 sampai 60 tahunan loh kenapa sih perlu berdasarkan umur karena pada dasarnya umur bisa ngasih gambaran fase-fase kebutuhan manusia misalnya di umur 20 tahunan kebanyakan orang tuh bakal ngadepin tantangan buat bisa hidup secara mandiri untuk pertama kalinya menjelang usia 30-an kita tuh perlu fokus buat mencapai tujuan keuangan kayak nyicil rumah punya kendaraan mungkin persiapan pendidikan anak dan masih banyak lagi di sisi lain tingkat pendapatan juga tentu beda jauh ya antara yang umur 20 sama 40 tahun dan umur juga bisa dijadikan patokan nih buat ngukur tingkat risiko yang bisa ditanggung sama seorang investor itulah kenapa metain jenis investasi kita berdasarkan range umur bisa bikin keuangan kita lebih seimbang antara pertahanan dan pertumbuhannya Oke sebelum kita bahas kategori umur yang pertama aku juga udah metain nih jenis investasi berdasarkan kategori risikonya disini aku bikin diagram risiko adanya risikonya tinggi sampai risikonya rendah aku juga bikin dimensi dari kestabilannya dari yang karakternya paling stabil sampai yang paling fluktuatif atau volatilitasnya tinggi banget nanti kita bakal sesuaiin ya pilihan investasinya dari diagram ini pertama kita bahas investasi di usia 20 tahunan kira-kira apa aja sih jenis investasi yang cocok buat range usia ini Oke buat jawab itu kita bedah dulu ya tipikal investor di usia 20 tuh kayak gimana sih yang pertama dari sisi pendapatan di umur 20-an pendapatan aktif seorang investor masih tergolong kecil ya jadi yang pasti nggak cocok nih kalau semua uangnya ditaruh di investasi yang bahasnya rendah soalnya keuntungannya nggak bakal berasa juga tapi di sisi lain dengan umurnya masih muda waktu dimiliki investor juga masih panjang nih menuju akhir masa produktifnya dengan ekspektasi umur yang panjang investor muda bisa maksimalin compounding efek dalam berinvestasi terus umur 20-an juga bisa dibilang waktu yang tepat gitu buat fokus naikin aset di investasi yang berisiko tinggi karena umur 20-an adalah waktu buat belajar dan kalau kita gagal masih banyak waktu dan energi buat bisa bangkit sementara nanti kalau udah masukin umur 30-an bisa tanggung jawab ke keluarga tuh jadi makin besar jadi risiko yang bisa ditolelir juga makin kecil nah dengan kondisi yang kayak gini nih kamu yang di umur 20-an bisa coba 70% di investasi berisiko tinggi sementara sisanya 30% bisa ditaruh di investasi berisiko rendah sampai kemoderat buat investasi berisiko tinggi kamu bisa coba investasi di saham kripto atau reksadana saham buat yang udah sebar pengalaman investasi mungkin bisa coba ya Recik sendiri komposisi saham atau kripto hasil analisis kamu sendiri tapi buat kamu yang pemula aku saranin beli saham blue chip aja kayak BBC atau BBRI buat kriptonya fokus di Bitcoin dan bisa juga beli reksadana saham yang bisa kamu lihat rekam jajaknya selama tiga tahun terakhir kayak gini pilihan reksadana ini bisa kamu lihat di platform berizin resmi kayak aplikasi makmur ya Nah 30% sisanya bisa kamu investasiin di instrumen berisiko rendah sampai moderat kayak di emas reksadana pasar uang atau rdpu dan juga reksadana pendapatan tetap atau rdpt nih beberapa contoh rdpu dan rdpt yang bahasnya stabil dan aman Ingat ya kalau di kategori ini kita tuh nyari yang stabil bukan yang returnnya besar karena emang tujuannya buat ngimbangi risiko sama investasi yang risikonya tinggi Oke sekarang kita lanjut ke usia 30 tahunan kira-kira investasi jadi apa yang cocok di range usia ini ya kita bahas bareng-bareng di umur 30 tahunan umumnya kita bakal ngambil keputusan keuangan yang besar menikah punya anak dan juga beli rumah makanya investor bisa mulai fokus sama jenis investasi yang imbal asalnya bisa diprediksi tapi di sisi lain di umur 30-an tingkat pendapatan aktif investor juga udah mulai besar jadi asumsinya modal investasinya juga besar dan bisa maksimalin keuntungan di jenis investasi yang bagus buat menuhi tujuan keuangan dengan jangka panjang di umur 30-an aku saranin 60% portfolio di rdpt dan obligasi buat menuhi tujuan keuangan kamu saya 20% bisa di low risk investment kayak rdpu dan 20% sisanya di high risk investment kayak saham atau Bitcoin khusus buat menuhi tujuan keuangan aku saranin kamu cari rdpt yang grafiknya stabil tapi bisa ngasih imbal hasil di atas rdpu contohnya ini di aplikasi makmur aku nemuin ada star stable income fund yang grafiknya stabil kayak gini ada juga inset renewable energy fund yang stabil dan returnnya sampai 7,3% lalu ada juga capital fixed income fund yang stabil dan bisa jadi alternatif jenis reksadana ini cocok banget nih buat kamu yang mau fokus investasi buat tujuan tujuan yang spesifik apalagi di umur 30-an ekspektasinya income-nya juga udah tinggi jadi return 7% per tahun ditambah efek compoundingnya itu bisa jadi ideal buat menuhi tujuan keuangan yang besar nah buat beli reksadana pastiin kamu pilih aplikasi yang berizin resmi ya aku udah pernah nih bahas review aplikasi nabung terbaik di video yang ini menariknya nih makmur tuh lagi ngadain promo semua bisa makmur yang bisa ngasih kamu extra return 3% buat mengguna baru jadi misalnya nih dalam setahun reksadana kamu naik 7% terus ditambah promo 3% jadinya total return yang kamu terima tuh 10% lumayan banget kan ya buat mempercepat kamu mencapai tujuan keuangan sekarang kita lanjut masuk ke usia 40-an di usia ini biasanya tujuan keuangan yang pokok tuh udah bisa dipenuhi ya sementara karir juga udah mulai take off dan penghasilan aktifnya jadi makin besar buat yang berkarir profesional umur 40-an biasanya udah juga punya jabatan yang lumayan tinggi dan buat yang pengusaha umur 40-an biasanya usahanya juga udah mateng tapi di sisi lain tantangan finansial kita lebih banyak buat nyambut risiko dan kebutuhan di masa depan mulai dari tabungan buat kuliah anak yang makin mahal sampai mikirin tabungan pensiun pas energi kita udah nggak sama kayak waktu muda dulu di fase umur ini penting banget buat mulai ngebangun pasif income termasuk dalam bentuk investasi contohnya obligasi negara terus saham yang ngasih dividen besar bisa juga set-set yang ngasih cashflow positif di masa depan kayak properti yang bisa kita sewain buat yang punya bisnis pas ini juga penting nih buat bikin sistem sebaik-baiknya supaya bisnisnya bisa berjalan autopilot di masa depan buat kamu yang punya bisnis nih aplikasi makmur juga udah nyediain pilihan makmur bisnis buat para pengusaha yang mau muterin uang anggur perusahaan biar makin aktif maksimalin keuntungan lagi buat perusahaan beberapa manfaat pakai makmur bisnis misalnya potensi keuntungan 4,8 sampai 7,6 persen per tahun bebas pajak tenor bisa kamu pilih sendiri bahkan dananya juga bisa kamu cairin kapanpun tanpa penalti kau bisa langsung ngajuin di website buat dapetin akses ke makmur bisnis ya tentunya di umur 40-an adalah masa kita bertransisi dari yang mayoritas penghasilan aktif mulai bergeser nih dan nyitain penghasilan-penghasilan yang pasif sekarang kita masuk ke usia 50 tahunan biasanya di sini karir lagi di puncak-puncaknya ya tapi di sisi lain energi kita buat mulai sesuatu yang baru juga udah berkurang di usia 50-an hal yang paling krusial itu adalah jangan sampai aset yang udah kita milikin dan kita bangun dengan susah payah di sepanjang karir jumlahnya itu berkurang signifikan jadi disaranin kita udah mulai ngurangin semua jenis investasi yang berisiko tinggi dan fokus nih sama investasi yang super aman buat bisa ngelindungi nilai aset kita dan cuma fokus sama investasi yang ngasihin pasif income yang rutin aja di umur segini kamu bisa puterin 40% aset investasi kamu ke jenis aset produktif yang ngasihin cashflow pasif income terus 40% lainnya ke dalam bentuk obligasi negara yang risikonya paling aman dan terakhir kamu juga bisa ngalokasiin 20% portfolio kamu ke dalam bentuk emas buat ngejaga nilainya dengan komposisi ini kau bisa nyiapin waktu pensiun di umur 60-an dengan punya tabungan aset sekaligus pasif income yang kuat oke deh segitu aja pembahasan aku tentang komposisi investasi berdasarkan umur disclaimer dikit apa yang aku bahas disini adalah gambaran umum aja ya bukan berarti apa yang aku urahin disini tuh harus 100% kamu ikutin karena pada dasarnya pilihan investasi itu harus disesuaiin sama profil risiko terus jenis kebutuhan dan juga situasi personal kita masing-masing tapi semoga dengan video ini kamu jadi dapat gambaran umum tentang pemetaan dari setiap tantangan keuangan yang kita hadapi di umur 20-an 30-an 40-an dan 50-an semoga videonya bermanfaat ya sampai ketemu lagi di video selanjutnya tetap di channel ngomongin uang karena ngomongin uang gak ada abisnya 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 abisnya